Dia merupakan podcaster termuda di Indonesia. Karena ketika Anda menikmati sesuatu, Anda menurut melakukannya dengan baik. Topik yang dia ingin pelajari untuk podcastnya memang didapat dari pertanyaan yang dia ingin cari tahu ya. Anda hanya memotivasi dan memotivasi topik. Dukung si kecil, melatih kemampuan belajar, fast, fokus, dan fleksibel. Hai Mams, terasa nggak sih kalau sekarang tuh dunia berkembang dengan sangat cepat ya? Dan sekarang kita udah masuk di era FUKA. Dan ini banyak banget perubahan dan seringkali sulit diprediksi. Maka penting sekali untuk kita membekali si kecil dengan kemampuan belajar fast, fokus, dan fleksibel. Harapannya kemampuan belajar ini bisa menumbuhkan si kecil jadi anak yang hebat di masa depan. Yuk ikut aku ngobrol bareng Mams Tania, ibu dari Rainer Setiawan, tentang pentingnya kemampuan belajar fast, fokus, dan fleksibel. Rainer Setiawan adalah anak hebat dan dia merupakan podcaster termuda di Indonesia. Nggak main-main lho, podcaster sains. Pasti udah penasaran kan pengen denger ceritanya? Yuk kita ngobrol bareng Mams Tania. Halo Mbak Prita. Hai Mams Tania. Aku masuk ya. Hai Rainer. Halo. Kamu lagi ngapain? I'm reading books for my next podcast. Uh, banyak banget bukunya. Mams Tania, aku jadi pengen tahu nih apa kuncinya untuk membantu Rainer menyiapkan materi podcastnya. Topik yang dia pengen pelajari untuk podcastnya memang didapat dari pertanyaan yang ia ingin cari tahu ya. Kemudian pasti kita diskusi, kemudian kita bantu carikan buku-buku yang relevan atau video yang relevan. Kita nonton dokumentaris bareng-bareng supaya ia bisa cari jawabannya dengan cepat. Wah, jadi kelihatan banget ya, ini membentuk kemampuan belajar fast thinking-nya Rainer bisa mempelajari hal baru dengan cepat ya. Oke, nah Mams ini dia kuncinya untuk membentuk kemampuan belajar fast thinking-nya anak-anak ya, supaya bisa menyerap informasi dengan cepat untuk membantu si kecil menyelesaikan masalahnya. Nah, pas lagi bikin podcast, aku lihat kan Rainer ini lancar, hampir gak ada kesulitan. Kuncinya apa sih Rainer? So what I do is, I just try to be confident. Treat what job you're doing like you're enjoying it. Because when you enjoy something, you tend to do it really well. So just enjoy what you're doing and know the topic really well. That's how I do it. Wih, keren. Nah, pasti ada bantuan juga nih dari Mams Tania untuk menumbuhkan fokusnya Rainer. Boleh cerita gak nih Mams? Mungkin gak hanya ketika podcast ya Mbak Berita ya, kita biasanya bantu ketika saatnya bermain, biarkan mereka fokus bermain. Ketika saatnya belajar, biarkan mereka fokus untuk belajar. Jadi nanti kan mereka akan aware ya, kapan saatnya fokus bermain, fokus belajar, atau ketika bermain sama adiknya. Mungkin itu ya Mbak Berita ya. Wah, gitu ya caranya untuk melatih kemampuan belajar fokus dari Rainer ya. Nah, pas lagi bikin podcast, Rainer kan ketemu sama banyak ahli yang beragam. Gimana nih caranya untuk beradaptasi dengan para ahli ini? Wah, dua itu ya kuncinya Rainer ya. Oke, nah kalau dari Mams Tania nih, gimana caranya membantu Rainer untuk bisa beradaptasi dan fleksibel ketemu dengan berbagai macam orang yang mungkin usianya juga beragam nih Mams? Iya Mbak Berita, biasanya dari pertanyaan yang ia ingin cari tahu, kita bisa bantu misalnya, yuk kita cari lewat buku, atau mungkin lewat video, atau dokumentari, atau ke ekspert yang kita undang waktu bikin podcast. Wah, keren banget. Karena kemampuan belajar fleksibel ini memang penting banget ya, untuk membantu anak menghadapi tantangannya di masa depan. Oke, nah Mams, jadi pastikan nih, kita melatih terus kemampuan belajar fast, focused, and flexible si kecil. Seperti tadi yang dimiliki oleh Rainer, salah satunya kita bisa memberikan alternatif stimulasi untuk memperpanjang rentang konsentrasi si kecil, dan membantu si kecil menemukan alternatif solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, nah Mams Tania dan Rainer, kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Nah, aku juga pengen tahu nih, kalau untuk Mams Tania kira-kira harapannya apa sih untuk Rainer di masa depan? Nah, setiap orang tua pengen anaknya bisa tumbuh sehat, bahagia, kemudian bisa menjadi versi dirinya yang terbaik ya. Kemudian ketika mereka sudah jadi versinya yang terbaik, mereka dapat memberikan manfaat melalui hal-hal apa yang mereka senang untuk lakukan. Dan saya rasa yakin ya, saya yakin kalau dengan dukungan orang tua dan nutrisi yang tepat, nggak hanya Rainer, tapi semua anak-anak juga bisa menjadi anak yang hebat. Wah, setuju, bener banget nih Mams Tania. Yuk Mams, dukung si kecil melatih kemampuan belajar fast, focused, and flexible, dan berikan nutrisi yang tepat agar ia tumbuh jadi anak hebat. Bisa berpikir cepat, fokus mencapai tujuan, dan juga flexible menghadapi berbagai situasi di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.